Terima kasih telah menonton di bulan Mei mendatang untuk menyambut hat kota Surabaya. Trofeo masih dalam tahap pembahasan, apalagi rencananya ajang ini akan digelar dengan penonton, perlu perencanaan yang matang. Manager Persebaya Surabaya, Yahya Al-Katiri menyebut ajang trofeo dan piala wali kota Surabaya akan dijadikan pihaknya sebagai sesi pemanasan tim persiapan kompetisi Liga 1 mendatang. Yahya Al-Katiri menyebut, Persebaya akan menurunkan skuad utama, bukan pemain seleksi atau lainnya. Rencana kami akan tampil full tim, kan biasanya kalau kami pre-season gak harus langsung lawan berat, ada yang biasa dan ada yang berat juga, sebut Yahya Al-Katiri. Dari empat pemain asing yang sebelumnya dijelaskan Yahya sudah terjalin kesempatan, hanya satu pemain asing yang pasti bisa diturunkan di ajang ini, yaitu Leo Lelis, ex-back Persiraja Banda Aceh. Meski manajemen Persebaya mengklaim sudah sepakat dengan empat pemain asing, hingga saat ini baru Leo Lelis yang dirilis secara resmi. Tiga pemain lain masih belum diumumkan karena fokus menghabiskan kontrak dengan klub lamanya. Mereka juga baru bisa gabung tim akhir bulan Mei atau awal bulan Juni mendatang. Ada satu pemain asing, yang akan dimainkan, lainnya lokal, insya Allah, jelasnya. Sementara mengenai persiapan menatap trofeo ini, Yahya Al-Katiri menyebut bahwa rencana tim belum ada ubahan, meski semua bisa saja terjadi. Persebaya merencanakan latihan perdana tim akan digelar tanggal 9 Mei mendatang. Namun jika jadwal cukup mepet dengan trofeo, sangat mungkin dimajukan. Memang ada rencana seperti itu, memajukan jadwal latihan perdana, tapi sampai saat ini masih tanggal 9 Mei pungkas Yahya Al-Katiri. Persebaya Surabaya benar-benar menjalankan mode senyap dalam perekrutan pemainnya musim ini. Meski tidak gembar-gembor dalam bursa transfer, manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri menyebut, 27 pemain sudah tandangan kontrak. Itu termasuk 4 pemain asing. Padahal sebelumnya Persebaya resmi melepas 14 pemainnya musim lalu, 4 diantaranya merupakan pemain asing. Tim berjuluk Bajul Ijo itu baru merilis 3 pemain rekrutan baru, Leo Lelis, ex Persiraja, M. Zainuri, ex Persela, dan Andre Octavian Shah, ex Persikabo. Total yang sudah tanda tangan kontrak 27 pemain termasuk pemain asing dan pemain internal, kemudian dalam proses 3, ungkap Yahya Al-Katiri, Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Jumlah tersebut termasuk 3 pemain muda jebolan tim kompetisi internal juga Persebaya EPU20 yang baru saja santer terdengar lolos seleksi yang dilakukan Aji Santoso, ketiganya Denny Agus, Rifki Afrian, dan Arief Catur Pamungkas. Pemain lokal tinggal di launching saja, insya Allah sudah jadi, mudah-mudahan, tinggal yang 3 orang, pemain lokal ini selesai berarti sudah selesai, jelasnya. Asing sudah semua termasuk striker, tambah Yahya Al-Katiri. Untuk slot pemain asing, Persebaya baru memperkenal satu pemain, Leo Lelis. 3 pemain lain, disebut Yahya Al-Katiri sudah terjadi kesepakatan secara tertulis meski manajemen enggan memberi bocoran terkait 3 nama pemain asing itu. Namun santer beredar 3 nama pemain asing tersebut adalah, Wesleyan Junior, Striker, asal Brazil, So Yamamoto, gelandang asal Jepang, dan Igor Vidal, gelandang asal Brazil. Meski sudah sepakat secara tertulis, Persebaya punya alasan tersendiri tidak mengumumkan 3 pemain asing barunya. Selain, Leo, Lelis, 3 orang lainnya masih terikat kontrak semua. Semua pemain asing yang jelas kemungkinan datang akhir Mei atau awal Juni, pungkasnya. Terima kasih.